Terima kasih yang bercakap bekas Perdana Menteri sekarang yang bercakap ini bakal Perdana Menteri saya nak bawa lain candle kita lah lawyer yang berhormat Cibarasa ini lawyer dan ada banyak lagi lah perempuan-perempuan di sini tadi Tun kata lawyer yang kata bercakap, kita bercakap lawyer yang kata diam, kita diam peguam negara itu lawyer dia kata rakyat diam, jangan bercakap YNDB kita tak bercakap soal nasihat aku tak kenal saya nak evident tentang YNDB hilang siapa curi hampir semua rakyat datang tapi saya nak tekankan di sini kenapa rakyat orang ramai tidak benci kepada rasuah khasnya saya tuju kepada orang Melayu dan orang Islam kadang-kadang menjadi kehairanan walaupun ianya adalah hukum fizikal atau semangat berhukum itu tetapi Islam meletakkan begitu keras soal curi dan rasuah anakku Fatimah kalau kau mencuri kau potong tangan sama ada fizikal ayat itu ataupun semangat kita boleh haju tetapi diletakkan rasuah curi begitu perat yang mengherankan saya kenapa kenapa secara umumnya di Malaysia ini orang Islam tidak anti rasuah kalau lah kita ajak ke demonstrasi lawan Octobo Fest ramai anak muda akan hadir tapi kalau kita ajak demonstrasi mari kita lawan rasuah tak berapa orang nak turun artinya akhlak Islam ada pada orang Korea akhlak Islam ada pada orang Jepun kenapa akhlak Islam tak ada pada orang Islam inilah yang saya berfikir sekarang rasuah tidak jijik negara-negara jiran kita Alhamdulillah dah mula berubah kalau kita pergi di Indonesia kita tengok waktu berita tiap-tiap malam tak ada lain menceritakan hal rasuah penangkapan menteri itu penangkapan setiap usaha ini orang ini dipanggil pembantu presiden dipanggil tetapi di negara kita rasuah hanya dijadikan alat untuk lawan politik misalnya sekarang RCI menyesat Tun Mahda dengan Anwar Ibrahim kalau Tun Mahda dengan Ibrahim tak lawan kerajaan ini tak lawan BN rasuah di mana mana pun rugi tak curi dulu kalau curi 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 awak dengan pahaman ini diantaranya yang menyikat kita ialah pahaman yang masih tebal ialah soal kau kalau jatuh semua ini jatuhlah Melayu dan Alim Alim share pandangan itu jangan kita terperangkap dengan Adi dan Amerika untuk melemahkan kepimpinan Melayu dan kepimpinan Islam bila ada pandangan-pandangan itu ia tenggelam segala bentuk jenayah yang lain menyebabkan kita tak maju makin hari makin mundur karena rasuah diizinkan sekarang apa berlaku kita lihat polis begitu hebat sampai dia tangkap SPRM yang terlibat dengan rasuah SPRM pula begitu hebat tangkap polis yang terlibat dengan rasuah SPRM dan polis tak tangkap Bopak Rasuah jadi bahan Allah di Malaysia sekarang jadi bahan Allah dan kalau ditangkap ia akan desakkan rakyat desakkan rakyat akhirnya tangkap pengurusi keadaan tangkap tapi bila nak ditakwa didapati barangkali terlibat barangkali terlibat dengan ketua menteri Sarawak oh tak didakwa ditangkap dalam perjalanan ada duit lebih 50 juta 18 hari kalau nak dakwa barangkali terlibat dengan kedua menteri Sarawak oleh itu siasatan yang diberikan karena pendakwaan ada kepada EG oleh itu Pakatan Harapan kalau ambil alih pemerintahan tak pindah kuasa EG tak pindah kuasa-kuasa ini buah kosong bangkali kami akan curi duit lebih banyak daripada duit yang sekarang kalau orang yang tak marah kenapa tak curi yang orang takut kepada Tuhan beberapa orang adalah tapi belakang-belakang yang ada di depan di belakang itu dia sahur tapi orang yang berdisiplin kalau dia takut kepada bahaya gulungan kiri pun tak tumpul dah sekarang jadi kanan tak bercakap dari soal tak adalah rakyat kebanyakannya sudah jadi kapitris jadi bila rakyat tidak diajar tidak diasuh untuk enti rasuah siapa naik meminta kuatkan jadi sebab ya sebab kita orang bukan plastik saya kalau jadi menteri saya nak banggur besar saya nak bini besar tapi kalau rakyat kalau saya ambil lebih daripada gaji saya kehidupan saya luar daripada kemampuan saya dalam pilihan rakyat rakyat voter out saya tak ternyik saya tak ingin seperti di Korea di Jepun dan di Indonesia sekarang tapi di Malaysia sekarang lagi curi banyak lagi nak ada yang unik lebih baik saya curi sebab kereta 100 ribu inilah yang kita perlu diri di rakyat bagi saya hal evident dah cukup dah sebar rasa terlalu banyak orang tahu orang tahu nomor orang itu Najib saya ingat sekarang di airport di terjahat tapi orang tanya saya bila pindah rakyat saya kata saya jaga rosmah bila sebulan dia tak shopping waktu itu pindah rakyat dan dalam keadaan begini yang mereka berani buat rasuah dan kepada agamawan pula kadang-kadang lebih sedih mereka bersama mengiakan rasuah itu ataupun merelakan ataupun memejar mata ataupun demi bangsa mesti bangsa kita kekal memerintah walaupun mereka mencuri ini pahaman celaka yang menolak dalam pemisian terima kasih terima kasih terima kasih